Pemuda menemukan penasbangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Di sisi lain, di anggaran rumah tangganya, di situ dijelaskan, di antaranya ada poin yang kedua. Penyelenggaran pendidikan keperamukaan tersebut laksanakan dengan bimbingan anggota dewasa. Memang betul, kita tidak bisa anak-anak menyelenggarakan kegiatan tanpa adanya orang dewasa. Baik itu di penegak sekalipun, tetap ada kontrol dari orang dewasa. Selama ini, kadang-kadang kita di sekolah, dengan tadi dikatakan bahwa gerakan pramuka, pramuka itu diwajibkan di sekolah dengan peremen ikutnya, di satu sisi kebutuhan pembina pun kita saat ini berkurang. Tidak sesuai seperti kejadian yang lalu, kejadian di Jogja, itu kan mudah-mudahan ke depan tidak terulang. Artinya salah satu usaha kita untuk memunculkan orang-orang dewasa, ya kita dengan adanya KPD saat ini, yang nantinya ke depannya bisa munculkan KMD dan KML untuk menciptakan pembina-pembina yang handal. Dengan catatan, kita kalah dengan pembina kepala sekolah. Kadang-kadang gurunya sudah KMD, sudah KML, beres KMD-KML, tahun berikutnya pindah, kita jadi pembina. Tapi kalau jiwanya tetap pramuka, saya yakin meskipun bukan pembina pramuka, dia tetap akan ikut membantu dalam pembina pramuka. Sementara itu, Kak, dari kelompok lima, terima kasih. Iya, itu sekali ya, bahwa di dalam bahasa 1, 2, dan 3 ini, bahwa tadi pramuka berkedudukan di buku kota, jadi kemungkinannya kalau ibu kuota negaranya pindah ke Kalimantan, ya otomatis pusat gerakan pramuka pun, dalam hal ini adalah organisinya Warnas, itu otomatis akan berpindah juga. Kemudian tadi bahwa adanya perubahan-perubahan, karena diselesaikan dengan undang-undang, otomatis juga karena disinilah bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu selalu berubah dari tahun ke tahun. Artinya dari masa ke masa, seperti 2013 dengan 2018, sekarang itu lain Hakim UNAS 2013 dengan 2018, itu ada beberapa perubahan. Dan sudah saya sampaikan di presentasi saya di sana, yang kakak-kakak baca juga, di sana ada sekitar 12 ya, perubahan, perbedaan antara 2013 dengan 2018. Ini menunjukkan bahwa kita fleksibel, artinya selalu reevaluasi setiap lima tahun sekali. Tidak kaku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Alhamdulillah sudah berjalan lama dan mudah-mudahan untuk tahun depan, 2023 munasnya berjalan lancar dan ada perubahan-perubahan yang baru. Misalnya masalah, itu peran dari pramuka yang masih di bawah umur atau dikatakan prasiaga itu juga belum letra fleks ya, tertantum di anggaran dasar. Itu juga tentang pendanaan bahwa di sana teuran pramuka dapat, baru dapat ya. Belum, kalau dapat sih, ada yang dapat, ada yang enggak tergantung kepada situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Itu, terima kasih kak kelompok lima ya. Berikutnya kelompok dua, saya sudah janjikan tadi kelompok dua, silahkan. Kak Ruslan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi dari kelompok dua, ditugaskan untuk membahas bab 4, 5, 6. Di bab 4, itu tentang pendidikan keperamukaan, terdiri dari lima bagian, dari bagian satu yaitu nilai prinsip keperamukaan, metode keperamukaan, sisamung, kiasaan dasar, kodok kehorbatan, yang artinya mungkin ini sudah tidak aneh lagi bagi kakak-kakak. Dengan nilai prinsip keperamukaan, bahkan tadi di Blites pun kita sudah mengenalnya dengan metode keperamukaan. Di bagian kedua, tentang jalur dan jenjang keperamukaan, yaitu jalurnya, jenjangnya dari mulai siaga sampai dengan anggota dewasa. Siaga pengalang-pengalang pandega adalah anggota dewasa. Yang bagian tiganya, tentang peserta didik, tenaga kependidikan. Di sini sudah jelas, peserta didik yaitu siaga sampai dengan pandega. Terus tenaga pendidik itu pembina dan pelatih pembina. Nah, di bagian empat, sistem pendidikan keperamukaan. Nah, ini Kak Tapib, sistem pendidikan keperamukaan. Kalau di anggaran dasar anggaran rumah tangga, ini ada tiga. Gugus depan, kuartir, dan satuan karya. Eh, gugus depan, pusdiklat, dan satuan karya. Sementara di undang-undang, sistem pendidikan kita hanya gugus depan dan pusdik. Itu di anggaran dasar. Bagian limanya tentang evaluasi akreditasi dan sertifikasi. Ini untuk gugus depan, pusdik, dan tenaga kependidikannya di sertifikasi. Mungkin dari anggaran dasar yang sebelumnya juga hampir sama, Kak. Terus di bagian lima tentang organisasi, ini tentu saja berjenjang. Ada gugus depan, ada kuartir, ada dewan kehormatan, ada lembaga-lembaga yang ada di kuartir itu sendiri, yaitu adanya dewan kehormatan, ada pusdiklat, ada pusdikbang, dan ada lembaga pemerintah keuangan, dan lain-lainnya. Nah, untuk bab enam, yaitu tentang musawara, ini sudah jelas. Musawara kita dimulai dari musawara nasional, musawara daerah, musawara cabang, musawara ranting, dan musawara ranting, dan musawara bus depan. Ini jenjangnya ada perubahan di musawara ranting. Mungkin kalau waktu anggaran dasar yang terdahulu ini sama, dari nasional sampai ranting, lima tahun. Tapi sekarang, di anggaran dasar 2018 ini, kepengurusan kuartir ranting musawaranya dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Sama halnya dengan musawara bulan depan. Mungkin itu, kata Pip, sebagai rangkuman, karena kalau dibacakan semua, kakak-kakak juga mungkin sudah pernah baca tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga hasil musawara nasional nomor tujuh tahun 2018. Terima kasih, kata Pip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaka-kaka, bagai ulasan hasil diskusi tadi, bahwa memang benar bahwa kita di gerakan pramuka ini, prinsip musawarah untuk mempakat betul-betul dikedepankan. Mulai dari bawah, musawarah gugus depan, sampai musawarah nasional, betul-betul kita atur agar tertib. Agar apa yang kita lakukan ini adalah demi kepentingan bersama. Dan inti daripada gerakan pramuka itu sendiri adalah itu pembinaan kepada pendidikan karakter kaum muda. Karena kaum mudalah yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa Indonesia ini. Nah kakak-kakak, waktu barangkali di jam saya sudah pukul 15 lewat 25 menit. Ada satu kelompok lagi yang saya kira, kelompok berapa kak? Yang beda babnya? Saya kak beda. Kelompok 8. Kelompok 4 dan 8 kak. 4 dan 8 ya, yang beda ya. Tiga juga kak. Tiga juga kak. Tiga juga kak. Kelompok 8 siap. Ya siap kak. Silahkan kelompok 4. Tiga berbeda kak. Kelompok 4 kak. Ya. Silahkan 4. Kelompok 8, kelompok 4 kak. Ya kelompok 4, silahkan. Saya duluan ngacung kak. Ya silahkan yang duluan. Saya kedua gak apa-apa. Oke, kak Ayu dulu. Silahkan kak Ayu. Kukuh. Terima kasih kak Poni. Telah berhati. Iya. Harus. Yang tukar. Tuturihan daya nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ijin menyampaikan dari tugas tadi itu bab 10, 11, dan 12. Dimana bab 10 itu tentang pembubaran diatur di pasal 61. Dimana gerakan pembuka itu hanya dapat dibubarkan melalui musyawarah nasional. Melalui musyawarah nasional dan dihadiri sekurang-kurangnya 2 per 3 jumlah kuartir daerah. Itu yang bab 10. Pasal bab 11-nya adalah yang mengatuh tentang anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga itu terdiri dari 61 pasal. Banyak sekali. Saya tidak bisa tebutkan sekarang. Kemudian di bab 12 adalah penutup. Demikian. Kak, terima kasih. Iya. Terima kasih. Kak Poni, karena satu ini, satu bab, barangkali ada tambahan. Lompok 3, Kak. Berbeda, Kak. Nanti ini, Kak Poni mau nambahan? Enggak. Kelompok 4? Ya. Kelompok 4 tentang bab 10 tadi, Kak. Penambahannya dalam penyampaian dengan cara sistem among itu. Ya. Penambahannya itu bagaimana penjabarannya. Dalam pelaksanaan keseharian, kita harus melaksanakan hubungan timbal balik antara yang muda dan yang tua. Dikatakan di sana yaitu Ingar Sosung Kulodo, Ingmatio Mangunkarco, Tuturi Handayani. Mungkin simpelnya itu saja, Kak. Dengan kasih sayang dan memberikan sikap yang cinta kasih dan kejujuran, itu akan menjalankan yang tadi pada bab ke-11. Itu saja, Kak. Terima kasih. Makasih ya, lengkapi. Silahkan tiga, Kak Koni. Kori, Kak, dari Kota Bekasi, Kak. Ya, Bekasi. Ya, 789. Kalau sementara dari tugas yang diberikan oleh Kakak, kelompok kami lebih menyoroti pada kualitas bab yang ada di anggaran dasar. Dari bab 1 sampai bab 12, ketika kita hanya menjelaskan isi saja, saya yakin penyusun AD, AR, ET ini sudah melalui perjalanan pemikiran yang sangat panjang. Namun, ketika kita akan melihat kualitas masing-masing bab, maka kita harus mempersiapkan satu senjata, yaitu SOP. SOP ini untuk mengukur apakah bab-bab yang ada tadi sudah dapat dilaksanakan di lapangan atau belum. Hal ini nanti akan terkait dengan standar mutu operasional prosedur yang tadi Kak Kapit katakan bahwa ini akan dievaluasi per 5 tahun sekali. SOP, maaf, bab ini tidak bisa akan dilaksanakan kalau tidak ada SOP yang memagari. Ketika nanti sudah dijalankan di lapangan, maka standar mutu operasional prosedur itu yang akan berlaku. Itu menurut pendapat kelompok kami Kak. Kelompok kami memang membahas bab 789, yang kelihatannya sangat sederhana, tapi ketika dijalankan di lapangan, itu luar biasa polemik yang kita hadapi. Contohnya seperti sebaju selagam, dan yang paling bisa digarisbawahi adalah ini haki, hak atas kekayaan intelektual. Mungkin kalau di dunia perguruan tinggi sudah ada aturan tentang haki, tapi apakah SOP untuk gerakan pramuka untuk haki ini sudah dibuat atau belum? Nah itu yang harus memang diperhatikan dalam mencermati, kemudian menganalisis masing-masing bab yang ada di ADARP yang dimiliki oleh gerakan pramuka. Demikian Kak, mohon maaf kurang lebihnya. Iya, terima kasih ya. Sebagai penutup kelompok tiga, ya memang hak intelektual itu perlu dikembangkan. Baik Kakak-kakak, terima kasih semuanya, sudah mengapresiasi, mudah-mudahan Kakak-kakak sekarang jadi tahu, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang nanti dijelaskan lagi dengan PP Petunjuk Penyelenggaraan, yang berdasarkan SK Kuartir Nasional. Rupanya itu yang dapat saya hantar Kakak-kakak, mudah-mudahan Kakak-kakak tidak merasa puas, dan akhirnya menggali-menggali-menggali, dan seorang pelatih itu tidak akan puas untuk dari suatu pembelajaran, dia akan menggali dan menggali yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam. Kita masuk pukul 16. Kita masuk lagi pukul 16. Sekarang 15.30. Jadi masuk lagi pukul 16. Pukul 16 kita masuk lagi untuk season yang lain dari Kak Aminta. Silahkan Kakak-kakak untuk melaksanakan sholat asar dulu. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ibu kemana? Si Ibu kemana? Ke atas monyet? Terima kasih. 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 Terima kasih.